hai 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 semua teman emak jumpa lagi dengan emak di YouTube channel emak Hesti Juliana untuk teman-teman emak yang baru pertama kali gabung di video emak jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi video terbaru emak ikutin terus ya Selamat menonton di video kali ini emak mau berbagi kegiatan emak belanja mingguan dan lanjut food profession emak ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini semoga videonya bermanfaat menginspirasi dan kalian terhibur jika suka dengan videonya jangan lupa di like ya dan beri komentar positif untuk membangun channel emak kedepannya terima kasih kegiatan emak di pagi hari belanja mingguan jadi kalau pagi itu kalau mau belanja mingguan itu emak selalu berangkatnya pagi ya teman-temannya selesai mencuci pakaian lanjut langsung ke pasar nah ini orang dari pasar itu mau mencuci semua belanjaan emak menggunakan air sabun mama lemon jadi itu semua belanjaan mak rendang di air sabun eh seperti sayur buah dan bahan makanan yang bisa dicuci itu mau cuci ya teman-temannya karena bisa mematikan kuman-kuman dan virus-virus ke jika kita menggunakan air sabun karena emak itu kan belanjanya di pasar tradisional ya jadi kan pasar tradisional itu kotor jadi kita harus membersihkannya nah setelah emak cuci lalu mak taruh di dalam keranja agar airnya itu tiris dan kering dan setelah kering ini emak lanjut mau put profession dan menyusun semua belanjaan emak itu ke dalam wadah-wadah nah yang pertama ini emak petik sayur bayam ya teman-teman ya jadi sayur bayam itu lagi mahal biasa emak beli itu Rp3.000 nah ini emak beli itu Rp4.000 karena di medan itu lagi musim hujan dan banyak daerah-daerah yang banjir dan ada tanah yang longsor jadi itu transportasi ke medan itu susah ya teman-teman ya apalagi kan sayur-sayuran dan bahan makanan itu kebanyakan dari beras tagi ya jadi jalan dari beras tagi ke medan itu kebanyakan longsor dan tidak bisa terputus semuanya jadi semua bahan makanan itu semuanya mahal jadi ini emak belanja yang secukupnya aja ya teman-teman ya karena karena bahan makanan itu mahal jadi takutnya nanti jadi over budget dan terlalu berlebihan ya jadi tadi yang pertama itu udah mak petik bayam ditama letakkan di dalam wadah lalu ini yang kedua mak petik potong-potong sayur sawi hijau ya teman-teman ya kalau di medan itu dibilang sawi manis jadi emak itu sangat suka sawi manis karena mahal ini mablik sekit aja ya teman-temannya jadi eh karena tidak mau juga di dalam wadah ini mak potong-potong jadi saat mau masak itu nanti tinggal kita ambil dan tinggal cuci kembali jadi di dalam wadah ini mak taruh dibawahnya itu alas kertas ya kertas buku yang masih kosong lalu mak koyak lalu meletakkan di dalam wadah itu dibawah dan nanti di atas sayuran itu meletakkan tisu itu tisu yang murah ya bukan tisu makan itu mau pakai tisu yang murah itu harganya 3000 satu bungkus jadi itu lebih murah dan lebih low budget lanjut ini mau masukkan ke wadah itu sayur sawi putih ini mak beli satu besar gitu ya teman-temannya satu kilo jadi karena nggak mau di dalam wadah jadi mak potong menjadi dua bagian nah ini enggak mak potong kecil-kecil ya teman-temannya karena kemarin itu pernah mak potong itu getahnya jadi menghitam ya jadi kurang cantik kalau kita masak kurang selera jadi ini mak putuskan hanya potong yang kedua nanti kalau saat kita masak itu baru kita potong menjadi bagian yang kecil nah lanjut ini mau juga susun-susun barang-barang yang lainnya nah itu mak taruh kertasnya lalu nanti mak taruh sayur-sayurannya biar itu embun air embun yang dari dalam kulkas itu tidak masuk ya ke dalam jadi sayuran yang di dalamnya tetap awet karena kan wadah-wadah kontainer itu kurang kadang kurang kedep ya kurang kedep udara jadi tetap kadang masuk udara embun dari kulkas nah menunggu emak selesai menyusun barang-barang belanjaan emak emak mau salam-salam dulu buat teman-teman emak terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengklik dan menonton video emak yang sederhana ini semoga videonya bermanfaat menginspirasi dan kalian terhibur dan buat teman-teman emak yang setia hadir di setiap video emak jangan lupa tinggalkan jejak agar emak bisa datang mengunjungi teman-teman semua dan buat teman-teman emak yang tidak punya channel tidak pernah komen tapi setia menonton emak terima kasih banyak ya selalu dukung emak dengan cara klik like komen dan subscribe dan buat teman-teman yang baru pertama kali gabung di video emak perkenalkan aku Hesti Juliana emak seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga anak perempuan dan kegiatan emak itu di video hanya seputaran ibu rumah tangga ya memasak beres-beres rumah mengasuh anak dan belanja-belanja mingguan jadi teman-teman emak jangan pernah bosan ya menonton vlog-vlog emak terima kasih ini emak lanjut menyusun belanjaan emak belanjaan emak ada sebagian yang emak simpan di dalam kulkas dan ada sebagian lagi meletakkan di suhu ruangan ya karena kalau semua dimasukkan ke dalam kulkas itu pasti nggak muat ya teman-temannya karena kulkas emak itu cuma satu pintu jadi mana yang cepat layu itu yang emak simpan di dalam kulkas nah ini semua belanjaannya sudah emak susun di dalam wadah kontener dan sudah rapi ya teman-temannya dan ini yang pertama emak akan kasih tau harganya itu yang pertama itu bayam ya emak beli itu satu ikat itu Rp4.000 itu cukup untuk dua kali masak kalau untuk kami dan ini sawi hijau itu Rp5.000 emak beli ya setengah kilo karena lagi mahal dan ini emak beli satu kilo sawi putih itu Rp5.000 lanjut ini emak masukkan dalam wadah yang satu wadah ya jadi itu buncis emak beli Rp3.000 dan wortel itu emak beli Rp2.000 karena sedikit jadi emak masukkan di dalam satu wadah biar muat di dalam kulkas nah tomat lagi mahal ya teman-temannya biasa itu emak beli Rp10.000 paling mahal Rp11.000 nah ini sekilo Rp15.000 jadi emak beli cuma sekilo biasa kami itu pakai dalam seminggu itu satu kilo setengah ya jadi ini hanya sedikit emak beli dan ini cabai itu sisaan belanjaan emak minggu lalu ya karena kami itu enggak suka terlalu pedas jadi itu banyak sisa cabainya ini emak juga beli sayur kol Rp3.000 dan jeruk nipis itu Rp2.000 emak itu suka beli kol untuk memasak bakwan sayur ya teman-temannya jadi selalu stok kol di rumah dan ini ikan pare mak beli satu kilo itu Rp50.000 karena pak suami itu suka sekali makan ikan pare ya dan ini mak juga beli ikan sinangin itu Rp40.000 satu kilo dan ini teman-teman ikan teri kasar ya biasa itu mak beli ikan teri halus dan ikan teri kasar jadi ini mak belinya ikan teri kasar aja Rp20.000 dua on karena ikan teri halus itu lagi mahal sekali Rp25.000 satu on jadi mak itu enggak beli ya nanti aja pas lagi murah dan ini bawang merah itu mak beli setengah kilo Rp18.000 dan ini juga mak beli sekilo kentang merah itu Rp12.000 ini ubi rambat ya teman-teman ya mak beli sekilo Rp10.000 itu rasanya manis sekali jadi kami suka stok di rumah untuk cemilan sore-sore dan ini mak beli pepaya satu itu Rp8.000 dan mak ada masa ikan hari ini menunya ikan denci Rp35.000 santan kental Rp5.000 dan daun ubi daun singkong itu Rp3.000 jadi total belanjaan emak untuk minggu ini adalah Rp240.000 minggu ini emak cuma beli buah pepaya ya teman-temannya karena di rumah itu lagi banyak buah kami itu lagi dapat rezeki dari pamannya suami kalau kita orang batak bilang itu tulangnya suami nah ini kami diberikan buah-buahan ini 2 kg pokat itu masih mentah ya jadi masih tahan lalu itu ada buah pil 2 kg dan ada mangga harum manis itu 2 kg dan 1 kg anggur hitam tapi itu enggak emak keluarkan ya karena lupa emak simpan di dalam kulkah jadi ini rezeki ya teman-teman ya jadi emak itu lebih hemat belanja buah minggu ini karena dapat rezeki dari pamannya suami kalau orang batak itu bilang tulangnya suami ya dan inilah semua belanjaan emak untuk minggu ini jadi dicukup-cukupkan untuk satu minggu kedepan ya teman-temannya jadi kalau untuk tempe dan tahu itu enggak emak stok karena setiap hari itu lewat abang tuang tahunya di depan rumah emak dan emak lanjut mau tutupin semua wadah-wadah kontainer ini dengan tisu lalu emak tutup dengan tutup wadahnya jadi itu nanti awet ya teman-teman ya air embun dari kulkas itu tidak masuk sampai ke bahan makanan emak jadi enggak busuk dan enggak benyek dia jadi ini semua buat seperti itu ya teman-temannya untuk sayur-sayuran jadi ini emak menggunakan tisu murah ya tisu itu Rp3.000 seingat emak harganya jadi lebih murah karena kalau tisu makan kayaknya lebih boros ya dan sayang sekali jadi kalau ini ya enggak apa-apa karena lebih murah lanjut ini emak mau masukkan ke dalam kulkas dan kulkasnya itu udah emak bersihkan ya emak lap-lap aja karena bunga esnya masih sedikit jadi yang pertama mau masukkan itu ikan daging semua itu di dalam perize biar tahan sampai beberapa hari kedepan dan bagian sayur-sayur yang emak susun di dalam kontainer ini emak susun di rak-raknya ya karena kulkas emak ini cuma satu pintu sempit sekali jadi emak itu susunnya rapi ya teman-teman ya biar muat semua wadah-wadahnya di dalam kulkas jadi kalau yang tidak muat dan memang harus di dalam kulkas emak simpan itu emak letakkan di box bawah karena itu kosong ya itu emak susun di situ sebagian nah ini emak susun seperti buah pepaya karena itu buah emak itu banyak di luar takutnya busuk jadi emak masukkan aja ke dalam box bawah sayur dan itu ada ubi rebus dan kentang juga emak masukkan ke dalam box di bawah biar lebih segar dan awet ya dan inilah sayuran emak sudah emak masukkan ke dalam kulkas dan itu ada stok telur ya ada beberapa biji lagi jadi emak belum belanja telur dan untuk di akhir video mau ucapkan terima kasih buat teman-teman emak yang sudah mengikuti kegiatan emak belanja mingguan hari ini sampai jumpa di vlog emak berikutnya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya